Langsung aja, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Bagaimana kalau di sesi saya, kalau saya tanya, apa kabar? Dijawab yang kecew, langsung. Bakar! Bakar apa? Bakar semangat. Bakar apa lagi? Bakar motivasi. Terus? Bakar raya. Oke ya, saya doain yang jawabnya kenceng, mudah-mudahan sukses dan masuk surga. Kenapa? Karena dinding ini semuanya, kursi-kursi ini semuanya mestatum, semesta mendukung. Percaya? Saya bisa jalan-jalan ke sini pun, karena kemudahan-kemudahan seperti itu. Oke, apa kabar? Bakar! Ianya mana? Tangannya mana? Coba wanita dipoto mas, nanti masuk korana. Apa kabar? Barat! Oke, saya tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha. Jujur, karena cita-cita saya dari kecil adalah pengen jadi artis. Minyak kayaknya dia, ngelajak ya. Oke, ternyata sepele apapun kalau kita nggak belajar, nggak bisa. Satu bulan yang lalu saya baru pulang dari Ternate, belum lama sih ya. Jadi pengusaha itu enak, saya juga baru pulang dari Kuwait dan Qatar, dua kali ke Kuwait. Jadi keseringan ke luar negeri tersebut lah, makanya saya agak ribet di ngomong bahasa Indonesia. Wah, asik! Wah, asik! TKI, sorry lah ya. Jadi pengusaha itu enak, bisnis jalan yang punya? Jalan-jalan, pesawat ditanggung, hotel ditanggung, ya kan? Masih dapet amplop lagi. Asik! Bener ya, panitia bener ya? Saya sebenarnya nggak memasalahkan amplop ya, yang penting isinya. Oke, selamat datang semuanya, teman-teman. Apa kabar? Karena Jepang ini unik menurut saya, kemarin baru saya datang ya. Seharian saya di perjalanan, seharian di perjalanan, saya tidak mendengar itu namanya ada klakson, mobil itu nggak ada. Ternyata benar-benar orangnya udah seperti itu, sabar ya. Sampai saya parkir, saya juga kaget. Ternyata parkir di sini juga orang Jepang ya di sini. Hebat. Orang Jepang jadi tukang parkir ya. Dan hebatnya lagi, saya melihat anak kecil-kecil sudah pinter bahasa Jepang di sini. Oke, kita belajar dengan siapa saja, di mana saja. Setuju? Setuju! Oke. Lebih baik menyalahkan api daripada memutuh kebelapan. Kilosofinya sangat luar biasa. Daripada kita menyalahkan pemerintah, segala macam. Mending kita, diri kita harus berani action, berani memulai. Karena bisnis itu sebenarnya mudah. Yang penting dibuka dulu, kesempurnaan itu sambil jalan. Dibuka dulu, kekurangan itu sambil jalan. Seperti itu. Nah, filosofi lilin sendiri, lilin satu. Diambil apinya untuk menyalahkan ribuan lilin, bisa menerangi lingkungan. Pertanyaannya, apakah nyala lilin pertama tadi menjadi redup? Tidak. Menjadi redup? Tidak! Begitulah. Dan lilin pun juga berkorban buat dirinya. Dirinya tersebut leleh untuk bisa menerangi lingkungannya. Tepuk tangan buat filosofi lilin ya. Ya, saya pernah bekerja di buah perusahaan di Jakarta. Sebuah konsultan besar di Jakarta. Dengan posisi sebagai, ada yang tahu? Coba saya ada hadiah, siapa tadi yang jawab ofis gue? Sayang! Ayang! 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 Ayang goreng aja. Disini, disini. Disini, disini. Disini, disini. Satu tas lho ya. Ada sambal potsel ya kan? Sayang bakarnya. Nah, ini unik nih kan. Kopi ini gak ada di Jepang soalnya. Saya oleh-oleh langsung dari Jakarta. Tadi yang jawab, apa namanya? Opis boy. Opis boy ya kan? Mas. Mas, dapat mas. Asli Indonesia. Karena kalau udah nyampe Jepang, orang-orang harus dirubah dulu rasanya ya. Seperti itu. Oke, saya mau tanya. Siapa tadi yang tadi bagi sholat buha? Saya. Oke. Saya tanya lagi siapa yang buhanya sampai 12 rokan. Oke, masnya maju tadi. Ngancungnya lebih tinggi. Dapet lagi Mas Zadiyah. Kok panitiatnya? Masih masih. Saya gak tau panitiatnya. Sekarang ya. Ada CD Motivasi. Semua bisa menjadi pengusaha. Dan ini sudah dicetak 9000 keping. Dan ini dijual juga 100% buat sedekah. Buat sampai Mas Zadiyah sih 30 menit. Boleh. Ntar kelamaan foto nya. Itu daripada misinya. Oke? Yes. Ya. Keren kan menjadi office boy kan? Jadi kalau saya di kampung ditanya. Mas kerjanya di Jakarta jadi apa? Jadi office boy. Kan beda tipis dengan cover boy kan? Oke. Tugas saya adalah nyabung, ngepel, foto kopi, bikin makanan seperti ini. Jujur saya malu saat ini. Kenapa? Karena saya disekolahkan paling tinggi sampai S3. SD, SMP, SMA ya. Jangan kebanyakan S nanti bilang. Suatu saat bapak saya sakit sampai bapak saya meninggal saya nggak bisa pulang. Itulah tamparan keras buat saya. Saya di Jakarta saat itu jualan gorengan. Langsung dari SD ke SD dari komplek ke komplek. Teman-teman pernah melihat patung pancoran di Jakarta? Nah itu kalau malem patungnya turun itu. Saya dagang di bawahnya patung pancoran tersebut. Jujur saya malu saat itu. Malu. Apalagi dengan sesat gorengan yang tidak laku. Pagi berangkat, jam 6 sore baru bulan. Kadang ada sesat gorengan yang nggak habis saya upotin. Dan disitulah akhirnya saya bergantikan diri jualan ayam bakar saat itu. 2001 saya belum mengenal ada ayam bakar ABC. Ada ayam bakar terkenal itu tahun 2004 yaitu pas Polygamy Award. Baru ada ayam bakar. Bedanya ayam bakar Mas Pono dengan ayam bakar lain apa sih? Ayam bakar lain itu istrinya banyak. Ayam bakar Mas Pono istrinya baru satu. Baru. Sesuai namanya. Mono itu berapa? Satu. Mono berapa? Satu. Satu Jakarta, satu Surabaya, satu Tasik, satu Banyu. Doanya orang musafir itu manjer ya. Amin Iman. Jangan, Firman aja belum laku ya kan. Masa saya udah dua kan. Jadi nggak enak sama Firman. Oke, Firman ini luar biasa teman. Saya ajak kesini. Firman ini seorang sarjana hukum lulusan UGM. Lulus dengan nilai umlot. Bisnisnya apa? Jualan singkong. Tepuk tangan Pak Firman. Oke, disini teman-teman ada yang sudah punya bisnis. Pilih angkat tangan. Yang sudah punya bisnis. Ya. Oke, bertiga. Bisnisnya apa Mas? Makanan. Makanan. Masnya? Makanan. Makanan terus? Ternak. Ternak. Bisnis kuliner tuh enak. Nggak laku makan sendiri. Ya kan? Makanya kayak Firman tuh lihat badannya ya. Saya juga ya. Jangan salah ini bukan lemak loh. Ini berangkas ya. Kuliner kok badannya kurus kering gitu. Orang penasaran. Bener nggak sih ini jualan kuliner ya kan? Seperti itu. Nah. Saya jualan ayam bakar. Sepele apapun kalau kita nggak belajar ternyata nggak bisa. Saya terus belajar. Dan saya juga. Mas Dhani mana Mas Dhani? Ya Mas Dhani ada tuh. Saya juga dapat brosur yang luar biasa. Bisnis pun ternyata nggak perlu pakai outlet segala macam. Orang biasanya kalau bisnis harus punya tempat. Punya produk. Ya. Punya kantor. Brosur seperti ini pun juga bisa menjadi peluang bisnis. Padahal beliau nggak punya outletnya ya kan? Punya warung kita tapi nggak punya warungnya ya kan? Dan beliau hanya order juga ke distributor. Terus akhirnya dijual lagi. Nah. Dengan ide-ide seperti inilah sebenarnya konsep entrepreneur itu sudah ada di mana Mas Dhani. Dan beliau juga bilang. Mas Dhani ini punya istri orang Jepang. Punya bisnis adalah food halal ya. Dan dia nggak pengen ke depannya pengen di Tasik. Pengen punya bisnis di sana. Saya juga baru pulang dari Kuwait. Dan bagaimana orang Kuwait yang sudah lama di sana. Di perawat, di rumah sakit. Dia mikir. Dia tanya ke saya. Dua kali saya tanya. Mas, saya itu sebenarnya pengen buka bisnis. Tapi saya takut. Saya di sini hidup sebuah berkecukupan. Yang menjadi masalah apakah nanti saya pulang di Indonesia saya bisa mencukupin semua kebutuhan saya lagi. Jangan pikir mereka hidupnya di apartemen ya. Terus makanan, fasilitas semuanya sudah dicukupin. Ternyata dalam hati nuraninya, hati kecilnya mereka merasa ada yang kurang. Ada yang belum cukup. Seperti itu. Karena sukses itu sangat fleksibel. Sukses relatif. Seratus orang kalau ditanya apa itu makanan sukses pasti ada seratus jawaban. Setuju? Setuju. Terus ada Mas Tugiman. Mas Tugiman juga sebentar lagi juga habis masa kontraknya. Saya tanya. Mas kesibukannya apa? Kemarin saya seharian diantar beliau. Saya mau pulang mas. Ngapain kira-kira itu? Ya saya pengen buka percetakan. Karena saya juga hobi foto-foto. Jadi dengan desain foto-foto tersebutlah beliau punya percetakan. Mas Tugiman mana? Di luar. Ya tepuk tangan buat Mas Tugiman ya. Jadi juga sudah disampaikan. Jadi jangan lama-lama menjadi seorang entrepreneur. Oke lah disini benar-benar belajar 3 tahun cukup dong ya. Kita SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kontrak disini 3 tahun cukup. Jangan kayak tadi disebut kan. Habis dari Jepang terus akhirnya ke Kuwait ke Qatar ke Malaysia keliling terus judulnya tetap TKI. Ini TKI lagi. Seperti itu. Jangan kita harus bangga. Kecil jadi bos. Jangan bangga. Besar tapi jadi pulih. Setuju? Setuju. Oke. Ini ada film saya. Motivasi saya. Sebentar. Tentang sejarah ayah Pak Kermas. Ma'am. Selanjutnya ini. Ya. Jadi hidup ini adalah proses. Hidup ini tidak ada yang instan. Karena yang instan adalah kopi instan dan? Instan. Instan. Ternyata kopi instan atau mie instan itu perlu penelitian bertahun-tahun menjadi produk instan. Tolong lampunya bisa dimatikan semuanya. Ma'am. Dan kolomnya bisa digediakan sedikit. Tolong. Al patah tutup. Sukses adalah pilihan. Pertanyaannya. Menjadi miskin beriman atau kaya beriman Orang miskin hidupnya buat dirinya sendiri Kalau dia meninggal dia akan dikenang sebagai orang kecil Tapi orang kaya hidupnya buat orang banyak Kalau dia meninggal dia akan dikenang sebagai orang besar Apa yang membedakan orang miskin dengan orang kaya? I believe I can fly Kita percaya kita harus bisa terbang Sukses adalah di saat kita bisa mengatur waktu kita Kapan saja, dimana saja Pertayanya adalah saat ini kita diatur oleh waktu Atau waktu yang kita atur Kadang kita silau dengan kesuksesan orang lain Sementara kita sama, miskin kaya, gagal sukses Kita sama-sama sehari dikasih waktu 24 jam Yang miskin dikasih waktu sehari 24 jam Yang kaya dikasih waktu sehari 24 jam Kita terlahir sebenarnya sudah menjadi seorang pemenang Kita lahir dari ribuan bahkan jutaan sel sperma pilihan Sperma tersebut bertarung Dan akhirnya menjadi kita saat ini Jadi kita adalah orang-orang yang beriman Kadang kita silau dengan kesuksesan orang lain Mungkin kita juga kurang bersyukur saat ini Sebagai seorang muslim bagaimana dengan duha kita Sholat duha adalah sholat membuka pintu rejeki Sebelum membuka pintu rejeki Sebelum mencari rejeki Kita harus ingat siapa yang memberi rejeki Atau mungkin kita tidak sempat lagi sholat duha Karena sudah dikejar-kejar oleh waktu Suatu pekerjaan Doa sholat duha adalah Ya Allah apabila rejeki kami masih di atas turunkanlah Apabila rejeki kami masih jauh dekatkanlah Apabila rejeki kami masih ada di dalam perut bumi Keluarkanlah Apabila rejeki kami masih haram Halalkanlah Kita lupa Bagaimana dengan kobliah kita Sudah biasa kita selatu berumpah roka Tapi bagaimana dengan kobliah kita Bagaimana dengan badian kita Bagaimana dengan sholat malam kita Bagaimana dengan sedekah kita Sukses adalah pilihan Dengan sukses kita bisa membantu orang lain Sesedekah lebih banyak Bagaimana dengan anak kita Orang tua kita saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Boleh tepuk tangan teman-teman? Tentang perjalanan anak manusia yang mencoba hidup layak dan ingin membahagiakan orang tuanya Mantan office boy yang memulai usaha dari pendagang asongan berjualan gorengan keliling dari kampung ke kampung dan ternyata kurang lebih minati Dengan modal 500 ribu dan kemauannya keras Akhirnya mencoba untuk menjual menu ayam bakar kaki lima di Jakarta Seperti inilah setiap harinya saya Jualan korea nasong dari SJ ke SJ Dari komplek ke komplek Dari sekolahan satu ke sekolahan yang lain Dengan perasaan yang malu Tapi saya harus buang rasa malu tersebut Karena saya ingin membahagiakan ibu saya Alhamdulillah tahun 2001 saya jualan ayam bakar Ayam bakar nasong Di Tepet Raya Di cabang Depok Cabang Margoenda Alhamdulillah saat ini hampir empat puluhan cabang sudah kami buka Empat puluhan cabang lebih Tahun 2001, sorry 2010 Kami sudah mulai franchise, go international franchise 99,9 artis top Indonesia pernah mencoba Kenapa banyak artis? Karena yang punya artis Ujian itu adalah perlu Apakah kamu mengatakan beriman sementara tidak diuji kamu? Uji lagi Bagaimana saya buka cabang pertama itu bukan karena ingin menambah offset Tapi karena warung saya dikusur Saya buka cabang kedua, flu burung pertama Sampai ada korban yang meninggal Allah memang suka becah Menguji daya Ayam yang bebas Ayam bakar nasong Proses pemasakan yang higienis dan dijamin bebas, flu burung Sebagai seorang muslim Alhamdulillah sudah halal mohi Bisnis harus inovasi terus Bagaimana saya membuat brosur, menu, inovasi Seperti ini saya lakukan Saya terus belajar Saya sudah diliput hampir semua media Baik dalam negeri maupun luar negeri Kesibukan saya saat ini adalah Menyebarkan virus entrepreneur dan spirit wira usaha Beberapa kegiatan saya saat ini Acara Acara TV sudah meliput profil kami Dan masih banyak lagi pastinya Saya sehari bisa menjual ribuan ekor ayam Bukan fotonet lagi tapi ribuan ekor Sekali nyambel saya tiga setengah kuintal Saya juga punya catering Dipesan 4 ribu bong Kalau gak percaya boleh dihitung Saya juga punya basuh moncrat Tidak moncrat uang kembali Pertama di dunia jadi akhiran Ya sudah punya tiga cabang juga Sudah diliput banyak sekali Antara Acara TV juga Sebagian karyawan kami Bisnis juga harus balance pastinya Hablumina Nas dan Hablumina Mall Kita juga ada misi-misi sosial Di RR kami Beberapa penghargaan yang kami peroleh Juara 1 UKM Entrepreneur Award 2010 Asia Pacific Entrepreneur Award Dan inilah mas monol tahun 2001an Boleh tekan tangan buat teman-teman semuanya Kaos oblong Sandal jepet Selana gombrong ya Seperti itulah kemandangan saya setiap hari Boleh dinyalakan lagi Ya bersambung terus Nekas mas Nekas mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih